Inilah headline News Metro TV, Pemirsa Presiden Jokowi menyebut 85 juta pekerjaan akan hilang pada tahun 2025. Ini terjadi karena adanya peningkatan otomasi pada berbagai sektor pekerjaan. Hal ini diungkap Presiden saat meresmikan pembukaan Kongres ISEI dan juga Seminar Nasional 2024 di Surakarta. Menurutnya, salah satu tantangan ke depan adalah peningkatan sistem otomasi dan AI dimulai dari mekanik kini merambah ke sektor lainnya. Ia menyebut pada tahun depan ada 85 juta pekerjaan yang akan hilang akibat peningkatan otomasi ini. Presiden juga mewanti-wanti ke depannya perusahaan akan memperkerjakan pekerja paruh waktu yang bisa dikerjakan di mana saja hingga bisa mengurangi risiko ketidakpastian. Peningkatan otomasi di berbagai sektor kerja, semua sekarang ini mulai masuk ke sana semuanya, ke otomasi semuanya. Awal kita hanya otomasi mekanik, kemudian sekarang muncul AI, muncul otomasi analitik. Setiap hari muncul hal yang baru. Dan kalau kita baca, 2025 pekerjaan yang akan hilang itu ada 20, maaf, 85 juta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.